hai oke assalamualaikum guys hari ni atok nak berkongsi satu topik yang penting baru-baru ni atok ada menerima tegurang lah yang berupa nasihat dari seorang kawan youtuber berkenaan dengan isu reuse content dia pesan supaya atok berhati-hati sebab ada banyak reuse content dalam video-video atok yang memungkinkan pihak youtube tidak membenarkan untuk monetization jadi atok risau juga kan jadi atok nak dapatkan kepastian secara terperinci apakah garis-garis panduan mengikut polisi youtube sendiri jadi video ni bukannya untuk atok sahaja jadi atok cuba nak kongsikan dengan korang semua supaya kita dapat satu garis panduan yang tepat jadi kalau kita baca di youtube have ada satu topik khusus mengenai reuse content disini dia ada bagi garis terperinci jadi atok cuma terjemah dan huraikan dalam bahasa melayu disini linknya atok ada tulis di video description tapi yang topik tu memang dalam bahasa inggeris lah ok reuse content apakah reuse content jadi reuse content ni adalah kandungan yang digunakan semula sama ada kandungan tu berupa footage click video daripada youtube ataupun daripada mana-mana media sosial lain tiktok dan sebagainya ataupun daripada ni facebook dan lain-lain jadi youtube ada bagi garis panduan examples of what allowed to monetize makna disini contoh perkara-perkara yang dibenarkan untuk monetize ok ada semua ada empat empat disini contoh ok pertama ok pertama using clips for a critical review ataupun menggunakan clip untuk review dan kritik jadi kalau kita gunakan content online untuk tujuan review atau kita bagi 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 tinjauan semula ataupun review ataupun kita mengkritik satu satu content itu memang dibenarkan untuk monetize kalau selain daripada yang tak termasuk dalam ni review dan kritik ni mungkin ada kemungkinan channel kita tidak boleh di monetize lagi satu yang keduanya scene from a movie where you have written the dialogue and change the voice over ataupun adegan dari mana-mana clip movie di mana kita menulis semula dialog ataupun mengalih suara itu dibenarkan itu dibenarkan tapi ada satu kes baru-baru ni ada satu channel walaupun dibenarkan untuk untuk ni menulis semula semula dialog ataupun diben tapi masalahnya di sini dia bertembung dengan copyright claim jadi sebab dia mendubbing video video filem daripada filem hindi filem filem tamil jadi owner owner penerbit filem tu telah buat copyright claim dan mengarahkan supaya channel channel tu ditutup jadi dia masalah masalah ni dubbing semula ni boleh tapi dia ada kaitan pula dengan copyright owner punya policy kan jadi kita nak kena kena berhati-hatilah kalau kita ambil yang dubbing ni kalau movie-movie yang selalu kalau movie-movie yang macam ni movie-movie macam Hollywood ke atau movie-movie yang box office tu memang akan bertemu dengan copyright claim walaupun kita dubbing tak boleh kalau kalau ni penerbit tu benar kan itu boleh tapi kalau dia dia buat copyright claim atau strike makna kita channel kita terpaksa ditutup bukan kata untuk monetization saja ok yang ketiga replace of a sports tournament where you explain the special moves a competitor did to succeed or fail makna kita ni memainkan video kejuahanan satu-satu sokan mana kita dalam tu kita menjelaskan mengenai apa move-move tactic teknik yang dilakukan oleh pesaing untuk sama ada untuk berjaya atau gagal ini macam dia lebih kepada education juga kan yang ni dibenarkan ok yang keempat reaction videos where you where you comment on the original video video reaksi video reaksi di mana anda memberi komen mengenai video asal maknanya dia termasuk dalam reaction video banyak kita tengok kalau reaction video ni macam channel Donny Vial ataupun channel Cat Lonjong banyak lagi lah kita boleh tengok video-video yang dia tunjukkan video footage daripada video lain tapi dia sebagai comment semula ataupun buat reaction yang itu memang dibenarkan ok yang yang kelima ada lima bukan empat edited footage from other creators where you add a storyline or commentary ok rakaman daripada yang di-edit daripada owner lain creator lain tapi ni kita dah menambah jalan cerita atau ulasan yang ni dibolehkan ini lima lima contoh lah yang dibenarkan untuk monetize jadi untuk content-content yang melanggar garis panduan ni kan dia jelaskan di sini content that violates this guideline taking someone else content making minimal changes and calling it calling it your own original work would be a violation of this guideline ok content-content yang mana yang diambil daripada content orang lain dengan hanya membuat perubahan minimal dan menyebutnya sebagai karya asal kita sendiri ini memang melanggar garis panduan lah dia tak termasuk dalam dalam footage dan policy this policy applies even if you have permission from the original creator dan policy ni terpakai juga walaupun kita mempunyai kebenaran daripada pencipta asal video tu walaupun kita dapat kebenaran pun dikira sebagai reuse content sebab kita cuma buat satu kita buat perubahan yang paling minimal kita edit sikit-sikit lepas tu kita kata itu original original kita punya kan memang dia dia dikira sebagai ni melanggar garis panduan panduan untuk reuse content dan reuse content ni dia dia takde berkaitan dengan youtube copyright enforcement dia bukan based kepada copyright permission atau fair use reuse content is separate from youtube copyright enforcement which means it's not based on copyright permission or fair use mana kandungan yang kita guna semula ni dia takde berkaitan dengan hak cipta youtube ataupun yang bermaksud tidak berdasarkan hak cipta kebenaran atau pengguna atau fair use maksudnya disini dia satu isu yang lain mana kalau copyright copyright punya isu dia lain isu tapi kalau untuk reuse content ni dia takde kena-mengena dengan copyright kadang-kadang kalau kita dah melepasi mana kita dah dapat hak untuk copyright pun kita masih lagi dianggap sebagai reuse content oleh youtube jadi ini masalah dia kan kita nak kena berhati-hati lah itu pun ada banyak juga content-content yang kalau kalau kita tengok garis panduan ni mana termasuk dalam reuse content jadi kalau macam untuk youtube youtube yang belum monetize jadi memang masalah lah sebab kita belum dapat ni kita belum cukup syarat untuk monetization jadi risiko untuk kita ni ditahan dari monetization tu memang besar lah jadi lagi satu this guideline mean sometimes you may not get claims against your content but your channel may still violate or use content guidelines mana garis panduan ni bermaksud kadang-kadang anda mungkin tidak mendapat tuntutan terhadap kandungan anda kita tak tak terkena copyright claim tapi channel kita mungkin melanggar garis panduan untuk reuse content itu memang kita akan akan kena lah kan kita termasuk dalam kategori menggunakan reuse content lah kita mungkin tak kena copyright claim channel kita terkena pelanggaran garis-garis reuse content maksudnya kita tidak menggunakan content yang original lagi ada beberapa contoh lagi yang tak yang tidak dibenarkan untuk monetize makna kalau kita buat ada content-content kita yang termasuk dalam kategori ni memang kita tidak akan diterima oleh youtube untuk monetization pertama ok clips of moments from your favorite show edited together with little or no narrative pertama klip klip atau mana-mana klip kegemaran tv show kita ataupun favorite show kita di di edit secara minimal sedikit tanpa ada penceritaan macam kita tak ada ulasan selari dan sebagainya kan ini memang tidak dibenarkan contoh-contoh kan klip-klip daripada tiktok ataupun kompilasi tanpa kita tanpa di edit dan diceritakan semula makna kita terus upload balik kita ambil klip-klip daripada tiktok terus upload itu pun itu pun ada kena kan kalau kalau kita berterusan buat benda ni jadi memang youtube akan check lah dia akan check selalunya dia takkan check ni secara semua sekali video content kita tapi dia akan tengok video kita yang paling favorite yang paling banyak ni yang paling popular ataupun banyak upload banyak viewer yang itu dia akan tengok kalau video tu terkena reuse content ni memang memang kita tak dapat lah risiko kita untuk dapat monetization tu memang susah lah yang keduanya short videos you compile from other social media website ataupun video video pendek yang kita kumpulkan kita compile daripada website lain ataupun daripada tiktok dan sebagainya benda ni dia dia ulang-ulang benda yang sama juga sebenarnya tapi dia kita nak kena tengok betul-betul dia punya policy macam mana ok yang ketiga collections of songs from different artists even if you have their permission ini lagi berat koleksi lagu dari artis yang berbeza-beza walaupun kita dapat permission walaupun kita dapat permission tapi kita buat ni koleksi lagu-lagu daripada artis ni dikira sebagai reuse content ni kita kena jaga lepas tu content uploaded many times by other creators content-content yang dimuat naik berkali-kali oleh pencipta lain macam kita ambil kita ambil daripada channel lain channel youtube lain kita upload balik upload balik tanpa kita buat review ataupun buat kita buat ulasan itu memang tidak dibenarkan lepas tu lagi satu promotion promotion of other people's content itu memprose mempromosikan kandangan orang lain macam contohnya macam atuk punya video memasak atau ni lofar kan itu kita mempromosikan content online walaupun kita dapat kebenaran kan dikirakan sebagai sebagai reuse content kecuali kalau kita buat review atau kritik boleh pula kalau kita buat review kan untuk review boleh kita macam mana pun kita kena buat video tu sebagai untuk review reaction ataupun kritik dia boleh digunakan dia akan termasuk dalam fair use mana fair use kita dibolehkan ok lagi satu disini if your channel ini bukan daripada youtube ini bukan dapat daripada youtube tapi ada satu laman lain lah dia dia menjelaskan lagi tentang perkara ni kan if your channel's content is mainly based on third party content such as compilation music promotion or similar or you create gameplays or react videos that don't include significant original content or value especially if your videos go on for a standard period of time there is a chance that it can be considered as reuse of content by youtube even if you have permission yang di sini yang ni dia ulas balik benda yang kita bahaskan tadi lah kan kalau kita punya channel content kita ni berterusan kan kita sebagai kita mengambil third party content macam kompilasi music promotion kita buat ni promotion untuk music album album music lain ataupun yang yang bersamaan lah ataupun kita buat gameplays atau reaction video dan yang tak memasukkan original content ataupun nilai ataupun video yang kita buat tu selalu berterusan kan dalam tempoh masa yang yang berterusan jadi chances untuk kita dianggap sebagai reuse content untuk youtube tu memang besar lah walaupun kita dapat dapat kebenaran permission jadi kesimpulan di sini kesimpulan di sini macam mana kita nak solve masalah ni itu yang penting sekali sebab kalau kita cerita reuse content reuse content kan kita kita tak tahu kan apa garis panduan yang sebenar kan macam tadi kita dah nampak dah garis panduan tapi nak mengelak daripada kita dianggap sebagai menggunakan reuse content ok ok ni dia tulis di sini what can you do to solve this ok add commentary to the video or show your person in your videos in bracket voice or on screen jadi video yang kita reuse ni kita boleh kita boleh ni elakkan daripada dianggap sebagai reuse content dengan kita tunjuk muka lah kan tunjuk muka kita buat macam buat reaction ataupun kita buat review sama ada kita tunjuk muka ataupun kita buat voice over yang tu dia akan dikecualikan mana reaction video lah reaction video review kritik dibolehkan makna bermakna content yang kita buat tu aa dia punya video tu percentage content content yang kita punya sendiri lebih besar daripada apa yang kita review tu kalau kita review tu ni banyak tu banyak kepada content yang reuse jadi hilang kita punya kita punya present dalam video pun hilang voice kita pun hilang kan makna macam kita tempe je aa tak boleh memang chances tu kan benda ni dia chances untuk kita dianggap sebagai use content tu memang berada risiko lah lepas tu lagi satu dia tulis ni link back to your youtube channel from your website kalau kita ada website atau blog ke kan aa kita boleh boleh link kan kita link dekat website kita tu kita link balik ke youtube channel apa-apa content yang kita tu aa itu dibolehkan aa aa provide more context about your work in your video and channel description aa jadi aa aa kita kita bagi banyak lah hmm content-content yang kita buat ni banyak apa yang kita punya kerja kita lah job kita kan dalam video kita ataupun dalam channel description aa make sure the content on your channel aligns with youtube policies aa semua content-content yang kita buat tu lagi satu mesti ada mesti mesti menepati lah dengan apa punya youtube policy sama ada macam-macam policy lah kan tu kita boleh check balik lah dalam topik lain dan kita dia dia sarankat kesini kita kena review aa community guidelines lepas tu adsense policy policy adsense macam mana lepas tu youtube partner program policy aa tiga-tiga policy ni kita kena ambil kira juga dalam content kita walaupun content kita original pun tapi kalau dia melanggar ni aa polisi-polisi tiga polisi ni community guidelines adsense dan yang youtube partner program policy aa memang memang ni ada masalah lain pula ataupun community guidelines ni contoh macam kita kita tunjukkan benda-benda yang menunjukkan keganasan macam contoh video-video yang aa mendera kanak-kanak aa itu memang dah memang di dia tidak dibenarkan dalam youtube policy kan aa itu walaupun original content kan tak boleh aa ok yang tu kesimpulannya jadi disini Atok nak 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 simpulkan lagi last kali disini kalau kita nak elok daripada guna reuse content ataupun ni dan kita tak ni kita tak tak digunakan untuk monetization senang sahaja cara dia kita buat video kita sendiri original aa buat lah sembang lah apa nak sembang kan tapi original kita sendiri ataupun kita komen orang punya video tu kita kritik ataupun kita review tapi tunjuk muka kita besar-besar kan aa aa jadi ataupun kita buat server lah jadi memang memang tak ada masalah lah kan aa itu aa ok itu sajalah untuk kali ni aa aa Atuk Arab dapat aa apa yang Atuk bahaskan ni dapat mendapatkan untuk kita semua dan untuk mereka yang masih masih baru pertama kali aa menonton channel Atuk Legend ni Atuk Arab dapat aa dapatlah subscribe dan kalau boleh kongsi-kongsi kat lah share lah di media sosial di twitter ataupun di facebook aa dan jangan lupa tekan buta loceng untuk dapatkan notifikasi aa tiap-tiap video yang terkini daripada Atuk Legend ok jumpa lagi Assalamualaikum bye 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 Terima kasih telah menonton!